ini kita matikan karena kita bukan selfie jadi kita matikan aja Assalamualaikum teman-teman hari ini aku mau unboxing dan review review kamera anak-anak temen ya X9 kita beli ini baru beli di Tokopedia teman-teman kita mau unboxing dan review kamera untuk apakah dek anak-anak kita buka silahkan buka ini kita pakai JNE Express JNT ya JNT Express jadi baru udah nyampe bisa bisa susah ya karena babelnya ini dok babelnya dikuat ya supaya kameranya tidak rusak dibuat tebel sama orangnya bentar belum belum iya karena kameranya biar nggak rusak bentar kita tebel temen-temen ya untuk pemasangan babelnya sangat tebel sekali temen-temen ini ini nih nih ya seperti ini temen-temen ya ini dia yang namanya kamera anak-anak children's fun camera jadi ini untuk kamera anak-anak temen ya kita belinya yang ini temen-temen yang warna kelinci ini ada kelinci ada beruang jadi kalau beruang dia tidak ada apa namanya telinganya tapi kalau kelinci dia ada telinganya macamnya macamnya seperti ini terus ini kita lihat dulu deh jadi seperti ini cara penggunaannya temen-temen baterainya temen-temen ya tidak tidak di recommended saat digunakan jadi dilarang mengecar saat menggunakan kamera jadi kalau kita secara seharus kondisi mati seperti ini tampilannya temen-temen ya dan sekarang kita mau unboxing temen-temen ya dalamnya kamera ada apa aja ya dik ya kita mau lihat dalamnya apa jadi dilihat dik kita mau buka ada covernya ini covernya dari clean gambarnya kelinci temen-temen ya ada matanya dua dan ada ini apa ini untuk udara mungkin misaternya disini saat untuk tekan dan fotonya terus apalagi ini dia kameranya temen-temen ya kameranya seperti ini kameran terus ini ada USB di sebelah sini ada tempat memori nya dan charge nya ya charge dan memori seperti ini layarnya ini ada dua inch tadi sesuai dengan gambarnya dua inch tombol-tombolnya terus ada apa lagi di dalamnya ada ada ini temen-temen nah tunjukin mana temen-temen oh ada charge nya jadi sudah dapat kabel charge ini tipe micro USB itu USB temen-temen jadi seperti charge di HP HP biasa seperti ini terus dapat lagi dapet tali nah dapat strap namanya strap tali dibuat di di leher jadi strap tali ini cara bukanya ditekan ditekan temen-temen ya ditekan terus diambil nah seperti ini tekan diambil strapnya ini terus dapat lapar lagi ada buku petunjuk cara penggunaan temen-temen ya seperti ini seperti ini panjang sekali bukunya kita nggak perlu baca karena bahasanya juga bahasa bahasanya bahasa Inggris ada yang bahasa Cina juga nah kita mau coba dulu mana di kameranya di tunjukin temen-temen kita mau ukur temen-temen ya kita ukur panjang lebar kameranya nah seperti ini mana materanya di kita ukur temen-temen ya kita ukur dari sini seperti ini sekitar kita lihat bisa dilihat 8 cm panjangnya tingginya sekitar 5 cm dan tebelnya ini tebel sama ini temen-temen ya sama lensanya itu sekitar 4 cm jadi tadi 8 5 sama 4 cm terus disini ada shutternya temen-temen ya tempat foto disini dan ini sudah dilengkapi dengan baterai jadi tinggal kita charge saja terus kita mau coba temen-temen ya disini ada udah ada baterainya di ini ya kita tekan disini ada ada beberapa tombol ada bintang sebenarnya bisa kelihatan ada ada gambarnya temen-temen ya gambarnya ini disini ada gambarnya sebenarnya nggak fokus ya kameranya ya nah ini ada gambar-gambarnya temen-temen ini untuk power bisa dilihat gambar powernya ini gambar juga ini atas ini bawah ini atas ini kiri-kanan atau gambar apa ini ada kelihatan temen-temen ya jadi shutternya disini shutter untuk fotonya dan ini nggak ada untuk eye untuk matanya jadi kita pakai seperti kamera-kamera biasa pakai disini layarnya cuma pakai ini aja bukan top screen temen-temen nggak top screen ya kita Nyalakan dulu sini temen-temen ya kita Nyalakan ya sudah ada baterainya temen-temen jadi gambarnya seperti ini jadi menunya ini temen-temen ya bisa dilihat karena kalau terlalu jauh gini dia nggak kelihatan kita dekatkan seperti ini temen-temen ya jadi menu-menu utama dari kameranya seperti ini temen-temen ya jadi bisa kiri-kanan seperti ini pengaturannya terus untuk oke-nya mungkin tekan ini oke-nya mana ya ini nah atau ini nah untuk oke-nya ditekan staternya ini temen-temen ya kita pilih kalian apa kualitasnya sampai 20 megapiksel jadi untuk yang X2 ini sampai X9 ini sampai 20 megapiksel untuk yang X2 temen-temen ya ada yang X2 itu cuma 12 atau berapa kita pakai yang 20 temen-temen ya kita coba terus chapter jadi kita bisa selfie terus kita atur waktunya berapa lama disini jadi bisa 2 detik 5 detik 10 detik kita setting 5 detik resolusi untuk video temen-temen ya dia bisa 720 sampai 1080 atau full HD dan VGA paling kecil dia VGA kita pakai full HD dan item adalah untuk mengetahui posisi jam tanggal saat kita melakukan video atau foto jadi dia akan muncul kalau kita matikan dia akan hilang format datanya seperti ini kita masukkan kita klik temen-temen ya kita klik tadi datanya mana datanya data kita klik dulu nah ini bisa diatur temen-temen ya kita atur bulan 11 sekarang tanggal 4 nah jamnya sekarang jam 17 17 17 jadi setiap pindah kita pakai tombol shutternya ini 17 30 nah begitu ya kita setengah 6 sorry klik dah versinya ini versinya dia versinya WC V15 sudah kita kembali lagi nah disini ada play juga jadi kita setelah kita kurang fokus ya setelah kita rekam kita bisa play kita mau coba temen-temen ya pastikan kalian mengisi dengan ini dia diisi dulu namanya mana memorinya tadi nah kita mau coba pakai memori 16GB teman-teman ya 16GB memori microSD 16GB microSD 16GB kita masukkan dulu sini kita masukkan ini temen-temen ya kita buka dulu ini terus kita masukkan disini ada charge nya temen-temen untuk enggak charge kalau baterainya habis bisa kita charge seperti kamera-kamera biasanya nah kita masukkan dulu kalau kebalik jadi posisinya yang ini hadap sini temen-temen ya nah sampai dia klik udah terus kita mau coba foto ya adik ya ini kondisi cuma pakai lampu temen-temen ya kita sekitar bentar kita arahkan sini temen-temen ya ini kiri kanan atas bawah kita pakai foto kita tekan ini kita tekan ya seperti ini lah ini hasil fotonya kondisinya gelap tapi bagus temen-temen dan baterainya masih ada dua di sini ada zoom oh untuk ini kalau kita arahkan atas dia akan berubah berubah seperti ini ada ada tampilannya ada stikernya nah seperti ini bisa seperti ini dan gambarnya juga lumayan bagus temen-temen ya kelihatannya ini ini kondisi cuma di dalam rumah dan hanya pakai lampu nanti saya akan tunjukkan hasilnya kita lihat dulu menunya apa aja disini nah kita mau foto vina vina foto vina kita tempel sini ya oh ternyata ada timernya 5 detik tadi temen-temen ya nah kita hilangkan timernya kita kembali dulu kita hilangkan timernya temen-temen ya nah tadi capture timernya ini kita matikan karena kita bukan selfie jadi kita matikan aja dan kita foto lagi coba deh foto langsung foto ya oh kamu hasilnya juga bagus setelah kita foto kita bisa lihat kita klik ini temennya kita bisa lihat di sini nah kita bisa lihat di sini hasilnya bagus ternyata fotonya nah disini ada timestamp namanya ini timestamp kalau kita mau hilangkan juga bisa temen-temen ya kita kembali dulu kita mau hilangkan timestampnya supaya nggak kelihatan waktunya seperti ini kita mau foto lagi coba deh foto lagi deh nah kita udah foto terus kita lihat lagi temen-temen ya kita kembali di sini lihat nah waktu untuk penanda waktunya tidak ada sudah hilang ini untuk foto temen-temen ya sekarang kita mau coba videonya video deh ya kita cobain temen-temen video kita klik nah disini ada jumlah yang bisa kita pakai saat rekaman di dalam memori kita jadi karena memorinya ini udah penuh temen-temen ya waktu rekamannya cuma 8 menit kita coba pakai yang full HD kita gerakkan temen-temen ya final kita gerakkan waktunya seperti ini kita coba nanti sudah selesai kita langsung balik lagi ke video kita coba temen-temen ya nah suaranya juga juga sudah ada suaranya memang nggak ada stabilisernya jadi memang agak-agak gerak cuma nggak papa untuk anak-anak terus kita mau lihat ada gamenya temen-temen disini ya ini ada lagu kalau kita kalau kalian suka lagu bisa diisi MP3 disini terus kita buka gamenya gamenya ada snack ada tetris ada pushbox hanya ada tiga temen-temen gamenya ya seperti ini seperti ini kita bisa kayak tetris tetris zaman dulu kita balik aja lagi bisa dicoba nanti lah Vina sekarang foto Vina sini Vina nah Vina nyoba moto bisa deh foto deh nanti kita lihat hasilnya nah sudah sudah temen-temen ya seperti ini hasilnya nah habis ini kita matikan dulu temen kita mau pasang strapnya dulu nah ini dia ini kita dapat ini ini temen-temen ya dapat casingnya mas ikan bisa deh jadi bisa dipakai bisa tidak ya jadi jadi kita masukkan ininya dulu temen-temen ya sebelum kita masang strapnya kita masukkan silikonnya ini kita masukkan covernya kita masukkan dulu baru kita pasang strapnya step untuk gantungannya seperti ini kita masukkan dulu temen-temen ya ini bahannya lembut untuk anak-anak sangat cocok nah kita coba ini ini kurang pas temen-temen disini ya kita paskan dulu bisa dipaskan ya nah ini kurang masuk jadi usahakan pas sini nah seperti ini seperti ini terus lensanya bisa dilihat ini juga nggak bisa diputar jadi lensanya atau autofocus dia kita pasang strapnya di mana deh kita pasang strapnya dulu kita gini kan kecil-kecil kita masukkan sini kita masukkan terus kita ambil nah kita masukkan kita ambil temen ya seperti ini langsung kita kaitkan seperti ini tarik nah sudah terus baru kita ini kita tekan temen-temen ini tekan kita taruh dulu tekan dorong dari gimana deh enak deh untuk besar kecilnya kita coba bisa nggak lihat besar kecilnya di ini enggak usia satu satu anunya ya bisa besar kecil ya Coba deh dipakai sini nah Coba motor bisa nyalakan Coba nyalakan ya nyalakan tekan yang lama udah 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 ha kita tunggu langsung nyala temen-temen ya dia nggak perlu nunggu waktu untuk loadingnya langsung nyala nah nah itu langsung tekan kan anu atas ya yang atas nah itu klik nah sekarang foto sudah foto nah sudah dulu deh deh ya sudah dadah jangan lupa subscribe like comment dan subscribe itu berarti teman-teman kabar kamera dadah kamera X9